Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Tanjung Pinang menghimbau para pemudik tidak memakai perhiasan saat melakukan perjalanan mudik lebaran serta memastikan barang bawaan dijaga dengan baik. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan. Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Tanjung Pinang terus meningkatkan pengawasan arus mudik lebaran 2023 dengan menyebar petugas di Pelabuhan Seribintan Pura Tanjung Pinang. Kapolsek Kawasan Pelabuhan AKP Zubaida mengatakan para pemudik diimbau agar tidak menggunakan perhiasan selama perjalanan ke kampung halaman. Selain itu pemudik juga tidak membawa barang yang banyak dan memastikan kesehatannya dalam kondisi prima saat melakukan perjalanan mudik. Polsek Kawasan Pelabuhan Barang-barang juga sehingga ada rasa penyamanan dari pembuang dan kekayaan. Jadi sebelum mereka berhubung, kita memberikan uang untuk menjaga barang-barang juga menjaga kesehatan. Jadi apabila mungkin ada penumpang yang kurang sehat, bisa langsung datang ke posto yang sudah disiarkan oleh polsek KKP dan lain-lain. Artinya Bu tidak boleh membawa barang-barang yang banyak ya? Ya jelas, barang-barang berharga, barang-barang yang menyelok, itu agar bisa menjaga kesehatan. Polsek Kawasan Pelabuhan juga telah menyediakan posko kesehatan yang difungsikan untuk menangani para pemudik yang sakit.